Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Yudha Bakhtia dari Divisi Marketing disini saya akan membahas tentang apa itu etos kerja pengertiannya, ciri dan cara menumbuhkannya memiliki etos kerja yang baik mungkin pernah mendengar atau pernah melihat kalimat di atas sebagai salah satu syarat kualifikasi suatu perusahaan untuk keloangan kerja, tapi apa itu etos kerja, etos kerja adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam menilai kinerja seseorang, namun etos kerja bukan hanya itu saja melainkan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang jika kamu ingin mengembangkan karir, sangat penting untuk memahami salah satu soft skill ini oleh sebab itu berikut ada penjelasan yang akan saya jabarkan apa itu tentang etos kerja nah etos kerja sendiri itu adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekat untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik nah terus orang yang memiliki etos kerja biasanya akan lebih dihargai karena bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya disamping itu tekat dan dedikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan membuat mereka mendapatkan nilai lebih dari yang lain hal ini dapat meningkatkan kesempatan untuk sukses dan dalam berkarir seseorang pentingnya memiliki etos kerja berdasarkan beberapa pendapat bukan hal yang mustahil ketika orang yang memiliki etos kerja dapat mencapai kesuksesannya menurut Dana Baunli yang merupakan korporat trainer profesional walaupun kercerdasan bakat hingga tingkat keterampilan merupakan penentu utama keberhasilan tetapi seringkali tekat dan ketabahan dapat menjadi lebih penting dia juga mendapatkan bahwa etos kerja adalah hal yang dikendalikan kamu mungkin menganggap bahwa gelar yang tinggi sertifikasi atau bahkan pengalaman merupakan segalanya namun semuanya akan kembali pada dirimu sendiri nah seperti beberapa seberapa keras kamu terus sejauh mana tingkat kreativitas yang kamu gunakan untuk memecahkan masalah dan seberapa besar tekadmu untuk mencapai tujuan nah contohnya ketika kamu selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu hal tersebut akan mengubah cara pandang mereka terhadap dirimu mereka akan menilai dirimu sebagai seseorang yang disiplin dan bertanggung jawab sehingga tanpa sadar mereka juga akan sungkan dan menunda menunda pekerjaan faktor yang mempengaruhi etos kerja yang pertama itu adalah motivasi nah terdapat dua jenis motivasi yaitu internal dan eksternal motivasi internal adalah faktor pendorong yang berasal dari diri sendiri seperti kepuasan pribadi prestasi dan sebagainya sementara motivasi eksternal bersumber dari luar kemampuan seseorang individu misalnya bersaran gaji peluang promosi insentif dan lain-lain yang kedua itu adalah lingkungan kerja semua orang tentu akan setuju bahwa lingkungan kerja yang sehat dan kondusif dapat meningkatkan etos kerja seseorang maka itu etos kerja karyawan di kantor yang memiliki lingkungan toksik biasanya akan cendung rendah yang ketiga itu kepemimpinan kepemimpinan ini bekerja di bawah pimpinan seorang atasan yang tidak sportif jangan sampai soalnya kepemimpinan yang buruk akan menurunkan etos kerja para karyawan nah terus yang keempat adalah budaya organisasi setiap organisasi atau perusahaan umum-umumnya memiliki nilai atau value yang menjadi pedoman setiap karyawan saat bekerja budaya organisasi yang kuat dan terintegrasi dengan nilai-nilai etos kerja dapat meningkatkan etos kerja seseorang yang kelima itu adalah pendidikan dan pelatihan faktor lain yang dapat memicu perubahan etos kerja adalah melalui program training pasalnya pelatihan dapat memberi wawasan pada seseorang untuk mengetahui keterampilan dan skill apa yang harus mereka asah agar dapat bekerja dengan lebih baik terus yang keempat itu eh sorry yang ke enam itu adalah kompensasi dan imbalan ketika usaha kerja keras dan pencapaian kita dihargai oleh perusahaan tentu akan muncul keinginan untuk bekerja dengan lebih dan lebih lagi gitu jadi lebih baik dalam hal ini perusahaan bisa memberi kompensasi kompensasi dan imbalan yang adil dan sesuai dengan etos kerja yang agar lebih meningkat yang ketujuh itu yang terakhir ada jenjang karir nah ini penting siapa sih yang gak mau gitu merasakan jenjang karir atau yang siapa sih yang mau merasakan karir stag ketika masuk ke sebuah perusahaan salah satu benefit yang dicari seorang karyawan adalah salah satu karyawan adalah jenjang karir peluang karir yang terbuka dapat meningkatkan etos kerja seorang karyawan untuk mencapai karir yang diinginkan gitu nah itu udah tujuh ya guys nah selanjutnya saya akan apa namanya terangkan karakteristik etos kerja di video selanjutnya oke guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih